Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Bisa mereka katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahasanya orang yang baca kosor, yang ulai, ada yang baca apa? Ula, kan begitu, mirip. Cuma bedanya dari mana? Kalau isi misyaro, masuk ha di awal kan. Ha ula, kan begitu. Ha ula, paham kan? Kalau isi mausul, ada al. Jadi enggak, enggak, ketukar nanti. Kalau isi mausul ada siapa? Ada alnya, al ula. Al ula. Paham bedanya? Dipaham ya? Baik. Paham apa yang? Kemudian, wali jam ilmu anas untuk banyak perempuan. Tadi kan banyak laki-laki. Untuk banyak perempuan. Al la'i wal la'ti. Paham ya? Ini dua, cukup. Ini yang disebut di mutamimah. Isi mausul, anas. Yang penggunaannya khusus ada masing-masing. Satu laki-laki, dua laki-laki, dua perempuan. Banyak laki-laki, banyak perempuan. Paham kan? Ini anas. Dan bermakna seluruhnya. Maksudnya bisa mudakar, mu'annas. Paham ya? Mufrot, mutanna, jama. Itu namanya bimakna al-jami. Atau dengan kata lain di mutamimah lebih bagus. Kalau di mutamimah, al-mushtarok. Atau masih ingat di bahasanya mutamimah? Bahasanya di mutamimah apa? Al-mushtarok. Yang bisa berserikat semuanya penggunaannya. Itu man, ma, ayun, al. Ini disebut keulah di mutamimah. Man isi mausul. Ma, ayun, al. Tapi khusus pada al. Fi wasfin sorih. Pada wasfin sorih. Ligoiri tafdil. Pada sifat yang jelas. Bukan untuk yang bermakna tafdil. Ini sudah disebutkan pada mutamimah. Maksudnya adalah pada isim fa'il. Atau isim ma'ul. Demikian pula sifatul musyabbah. Sudah disebutkan di mutamimah. Jadi al ini. Dia akan menjadi isim mausul. Kalau masuk pada isim fa'il yang dalam tasrif. Ad-dorib. Paham ini? Al-qotin. Yang ada dalam tasrif. Al-madrub. Isim ma'ul. Isim ma'ul. Al-madrub. Al-maktul. Paham ini? Di tasrif. Di tasrif. Paham ya? Ini dia masuk. Kad-dorib seperti ini. Sebagai ad-dorib. Maka ad-dorib itu artinya yang memukul. Paham ini? Yang memukul. Al-madrub. Apa artinya? Yang dipukul. Dari mana kata yangnya? Dari mana kata yangnya? Itu al. Alnya di situ adalah isim mausul. Masya Allah. Ternyata al yang masuk di sifatul suriha. Itu adalah apa? Isim mausul. Khusus di situ. Tidak ada tempat lain. Iya. Terus termasuk isim mausul yang bermakna al-jamik. Mushtarok. Wadung. Termasuk isim mausul adalah du. Tapi kata beliau. Filugoti toi. Ini khusus bahasanya orang toi. Termasuk isim mausul adalah du. Tapi pada bahasanya siapa? Pada bahasanya siapa? Orang toi satu suku di Arab. Bukan bahasanya orang hijaz. Kalau antum dapat du di Quran. Kan Quran kan orang hijaz. Atau di hadis. Atau di Arab gundul. Kan bukan bahasa toi yang dipakai. Bahasa hijaz. Maka kalau dapat du. Pastikan bukan du isim mausul. Pasti dia du asma'usita. Asma'ul kumsah. Paham maksudnya? Yang bermakna apa? Pemilik. Du ilmin. Du malin. Pemilik ilmu. Pemilik harta. Paham ini? Tapi ini du bisa bermakna yang. Tapi khusus di bahasanya siapa? Bahasanya siapa? Toi. Bahasanya orang toi. Satu suku di Arab. Kemudian wadah. Demikian pula termasuk isim mausul juga ternyata dah. Wah bersirika juga nanti dengan isim. Asma'usit. Sita. Cuman ini ada syaratnya. Ba'dah ma'ah man. Dia itu kalau dah menjadi isim mausul. Maka dia setelah ma'ah atau man. Maka yang sering nanti kalau dia sebagai isim mausul. Ma'dah. Man'dah. Setelah ma'ah atau apa? Man. Al-istifahamiyatain. Setelah man atau ma'ah istifahamiyat. Itu kalau dia menjadi isim mausul. Paham ya? Sering kita bilang. Mada. Manda. Apa yang. Siapa yang. Begitu artinya ya? Kan isim mausul. Isim mausul. Apa yang. Siapa yang. Dipahami ini? Tapi ingat bersambung dengan ma'ah atau man'ah istifahamiyat. Kalau man atau ma'ah itu bukan istifaham. Malah dia memang disatukan dengan da. Ma, da. Disatukan. Bukan isim mausul pasti. Ini isim-isim paham satu bentuk. Isim-isim paham langsung satu. Satu lafat. Jadi syaratnya sekarang ini. Danya isim mausul. Kemudian man atau ma'ahnya isim apa? Istifaham. Kalau ditakdirkan adalah satu susunan. Bukan da isim mausul. Ma isim-isim paham. Bukan. Tapi langsung satu. Berarti dia adalah isim-isim paham secara utuh. Mereka bilang. Mada apa? Ya. Mada apa? Manda siapa? Manda siapa? Jelas ya? Ini nanti akan ditegaskan juga disyarah. Selesai jenis isim mausul. Inilah bentuk isim mausul. Yang mana kalau adtu melihat itu lebih terang di mutamimah. Daripada di matan ini. Paham ya? Padahal sama yang mau disampaikan. Kemudian belum melanjutkan. Wasilatu al. Al-wasf. Kan namanya isim mausul itu kan butuh kepada silah dan butuh kepada a. A'id. Silahnya sekarang. Yaitu jumlah yang terletak setelah isim mausul. Kata beliau silatu al. Silanya al. Itu al-wasf. Sifat. Kata-kata yang bermakna sifat. Yaitu isim mausul. Atau isim fa'il. Tadi yang sudah saya bilang. Ya. Itu khusus al. Wasilatu goiriha. Sementara silah selain al. Sementara silah selain al. Ima jumlatun. Kadang berupa jumlah. Khobariyatun. Kadang dia berupa jumlah khobariyat. Perhatikan hati-hati makna khobariyat. Jangan sampai antum kira. Khobarmut tada. Bukan. Kadang berupa jumlah khobariyat maksudnya adalah. Bukan tolabiyat. Khobariyat maksudnya apa? Bukan tolabiyat. Dipahami ini? Iya. Yang memiliki domir. Yang sesuai dengan isim mausul. Yang mana domir ini dinamakan dengan apa? A'id. Paham jumlah ini ya? Jadi. Jumlah khobariyat. Jumlah khobariyat. Berarti bukan jumlah tolabiyat. Contoh misalnya gini. Ja'al ladhi. Si mausul. Ja'al ladhi abuhu ko'imun. Ja'al ladhi abuhu ko'imun. Ini nih. Ini namanya ini jumlah apa? Jumlah apa? Khobariyat. Karena abuhu ko'imun. Apakah tolab? Tidak masuk. Tolab ada berapa? Delapan. Kan begitu? Ini bukan tolab. Berarti ini namanya adalah jumlah apa? Khobariyat. Demikian pula kalau antum bilang begini. Ja'al ladhi. Iya. Koma abuhu. Ja'al ladhi koma abuhu. Mana jumlah silahnya? Mana silahnya? Mana silah tulmungsul? Koma abuhu. Koma abuhu jumlah apa? Jumlah apa? Khobariyat. Karena dia bukan tolab. Belum bilang pada jumlah khobariyat ini selalu ada domir. Pada jumlah khobariyat ini selalu ada domir. Yang kembali kepada isim? Mosul. Yang disebut dengan nama apa? A'id. Sekarang. Ja'al ladhi abuhu ko'imun. Mana domirnya? Huwinin. Kembali ke sini. Ja'al ladhi koma abuhu. Mana domirnya? Hu juga. Kembali ke mana? Ke al ladhi. Ini disebut A'id. Ini disebut apa? A'id. Jelas ini? Jelas ini? Jadi itu kalau dia berupa jumlah apa? Khobariyat. Itu yang diinginkan oleh penulis rahmahullah. Terus. Kata beliau. Jadi saya baca ulang ya. Wasilatu goyriha silah selain al. Sudah paham jumlah khobariyat ya? Kadang berupa jumlah khobariyat. Dan antum ingat baik-baik. Apa yang dimaksud dengan jumlah khobariyat? Karena disana kadang orang salah paham. Dia kira maksudnya khobar muptada. Gimana caranya ada khobar muptada setelah isim mausul? Setelah isim mausul. Paham kan? Maksudnya disini adalah jumlah selain tola? Tolabiyat. Jadi dia ilma jumlah tun khobariyat. Kadang berupa jumlah khobariyat. Datu domirin. Yang memiliki domir. Motobikin lil mausul. Domir ini yang selalu cocok dengan isim mausul. Maksudnya kalau mufraat dia juga mufraat. Paham ya? Selalu cocok dengan isim mausul. Yusam a'id. Domir ini dinamakan dengan apa? A'id. Domir ini disebut dengan a'id namanya. Terus beliau berkata. Cuman domir itu kadang dihilangkan. Ini pembahasan lanjutan tentang a'id. Kadang domirnya itu dihilangkan. Artinya gini saudara. Tidak harus seperti contoh yang Anda berikan di papan tadi. Domirnya ada. Tidak harus. Tidak harus domirnya ada. Bisa domirnya hilang. Jadi itu namanya domir kan bisa hilang. Bisa juga ada. Sama juga kalau dia menjadi a'id. Bisa hilang bisa ada. Paham sapri? Kalau itu enak. Itu kan disebutkan ada. Itu a' ada. Tapi kadang domir itu yang berupa a'id tidak ada di lapat. Tapi harus ada a'idnya. Paham kan? Harus ada. Cuman kadang dihilangkan. Kadang a' ada. Jelas ya? Ini kata beliau Masya Allah. Tapi kode ya. Kode yuhdaf. Kadang. Diambil dari kata beliau. Kadang dihilangkan berarti apa? Serinya disebut. Serinya ada. Tapi kadang dihilangkan. Paham bahasanya penulis? Paham ya? Ini Masya Allah. Iya. Nah contoh. Ayuhum asaddu. Mana a'id yang kembali ke ayuh? Kan begitu pertanyaannya? Tidak ada. Dihilangkan. Ketakdirnya. Ayuhum huwa asaddu. Paham ini? Ayuhum huwa asaddu. Demikian pula ini contoh. Wa ma'amilat a'idihim. Mana domir kembali ke ma? Hah. Paham pertanyaan saya? Mana domir yang kembali ke ma? Wa ma'amilat a'idihim. Mana domirnya? Tidak ada di situ. Pastikan ada. Tapi kalau tidak ada dalam lafad berarti dia dihilangkan. Asalnya ma'amilat huwa a'idihim. Paham ini? Dia hilangkan. Faqudi ma'antakodin. Lihat ma. Ma'isi ma'usul saudara. Ma'isi ma'usul. Faqudi ma'antakodin. Iya. Mana domir yang kembali ke ma ini pada kata ini? Antakodin. Mana domirnya budar? Dihapus. Tidak ada di sini. Takdirnya? Ma'isi ma'antakodihi. Paham ini? Dia begini. Dia mulai ini. Waya syerobu mimma taserobun. Waya syerobu mimma taserobun. Mana domirnya? Yang kembali ke ma lagi. Tidak ada. Dihilangkan. Asalnya. Waya syerobu mimma taserobunahu. Jadi ada hu-nya itu di akhir. Tapi dia hilangkan. Intinya begini. Mudah sekali begini bahasanya. Intinya kan harus ada aid. Harus ada siapa? Aid. Cuman aid ini dalam kalimat. Kalau ada ya. Tunjuk. Itu dia seperti itu. Ja'al ladhi koma abuhu ohu. Ja'al ladhi abuhu ko imun. Berarti hu. Kan begitu. Tapi kalau tidak ada. Antum katakan apa? Mahdhuf. Dihilangkan. Paham? Kan harus ada. Paham kan sobok? Tidak. Ini ada pertanyaan dari sobok. Caranya bagaimana. Kalau dihilangkan. Caranya ditahu. Tidak perlu. Ini kan penulis. Penulis mau dikasih tahu. Belum cuma mau kasih tahu. Kan harus punya aid. Paham? Cuman aid itu kadang dihilangkan. Tidak usah cari tahu. Ini moji antum dikasih tahu. Itu kan namanya jumlah. Yang menjadi silatul mausul. Kan harus punya aid. Tahu? Aid ini bentuknya dua. Kadang disebutkan. Kadang tidak disebutkan. Kalau disebutkan itu nih. Antum langsung bilang tunjuk. Ini aidnya. Kalau tidak ada. Antum tinggal bilang. Dihilangkan. Kan harus ada. Antum tinggal ngomong apa? Dihilangkan. Begitu saja. Pasti. Itu yang penulis mau katakan. Kan namanya isi mausul harus ada aid. Kalau tidak ada. Langsung bilang. Dihilangkan. Karena pasti ada. Yang dihilangkan itu bisa marfu. Bisa mansuk. Bisa juga majurut. Itu jenis. Kan namanya ini domir yang dihilangkan domir bersambung. Namanya domir bersambung. Nanti bisa marfu. Bisa mansuk. Bisa apa? Majurut. Bisa. Iya. Terus. Selesai. Berikutnya kata belom. Di antara yang menjadi silah. Di antara yang bisa menjadi silah. Aw dor pun. Masya Allah. Ternyata di antara yang bisa menjadi silah dor pun. Aw jarun wa majurur. Atau jer majurur. Karena gini saudara. Tidak harus antum bilang begini. Ja'al ladhi abuhu ko'imun. Ja'al ladhi ko'ma abuhu. Antum bisa bilang. Ja'al ladhi. Ja'al ladhi apa? In. Indak. Faham ini. Ja'al ladhi. Ja'al ladhi fi. Al-bayt. Ja'al ladhi fi al-bayt. Mana silah tul mausulnya? Ini. Ja'al ladhi indak. Mana silah tul mausulnya? Hmm? Indah. Kan begitu? Berupa dorob. Ja'al ladhi fi al-bayt. Mana silah tul mausulnya? Fi al-bayt. Berupa apa? Ja'al ladhi fi al-bayt. Cuma antum ingat ternyataan sebelumnya. Kalau ada dorob atau jar majurur menjadi silah tul mausul. Pasti dia terikat dengan sesuatu yang dihilang. Dihilangkan. Yaitu apa? Istakor. Istakor. Karena ini hanya tanda sebenarnya sebagai silah tul mausul. Seperti ini saudara. Ini kan indah. Nggak ada silah. Nggak ada domirnya. Paham kan? Fi al-bayt. Nggak ada domirnya. Pasti ada. Harus namanya isi mausul. Harus punya apa dong? Domir. Sebagai aid. Mana berarti sekarang? Hilang. Hilang. Paham ini? Hilang bersama ini. Hilang bersama itu. Jelas kan? Jelas ini? Jadi silah tul mausul bisa berupa jumlah khubariyah. Itu jumlah fi iliyah dan jumlah ismiah. Itu maksudnya. Sekarang kita sudah paham. Langsung. Jumlah khubariyah maksudnya jumlah ismiah atau jumlah apa? Fi iliyah. Karena sisanya, sisa belum bilang adalah dorob atau jer. Mejurur. Ini lebih sederhana di mutamimah sebenarnya. Lebih sederhana di mana? Di mutamimah. Kalau di mutamimah langsung disederhanakan. Namanya silah tul mausul itu bisa berupa jumlah ismiah. Bisa berupa jumlah fi iliyah. Bisa berupa dorob. Bisa berupa jer. Mejurur. Kan begitu. Sederhana saja ini. Cuma bahasanya Ibn Hisam di sini. Paham kan? Kalau antum mau cari yang lebih sederhana. Di mutamimah. Di mutamimah. Iya. Ini kata belum. Terus. Jadi dorob atau jer majurur taman. Dorob atau jer majurur yang tam. Yang sempurna. Iya. Yang sempurna. Tam. Sempurna. Iya. Terus. Muta'alikon bistakoro. Pasti dia terikat. Tergantung. Dengan kata apa? Istakoro. Mahdufah. Kan memang sudah menjadi koedanya memang. Kalau ada dorob atau jer majurur. Pasti terikat dengan sesuatu yang mahadub secara wajib. Kan antum sudah. Paham kan di mutamimah. Bahkan di buku sebelumnya. Kalau ada kobar bupa jer majurur. Kalau ada kobar bupa dorob. Maka pasti dia muta'alik bi. Kobar mah. Mahduf. Sama juga. Sini pasti muta'alik bi. Silatul mausul mah. Mahduf. Takdirnya apa? Takdirnya apa sekarang? Istakoro. Sebenarnya enggak harus istakoro. Seperti biasa yang kita katakan. Harus. Enggak harus istakoro. Boleh apa? Kain. Boleh juga apa? Hasil. Boleh. Dia yang hasola. Kalau istakoro berarti hasola. Kalau istakoro berarti kana. Maksudnya kalau fiil ya fiil. Kalau fiil buat dia menjadi apa? Fiil. Jelas ini? Ini yang mereka katakan. Ini pembahasan singkat. Iya. Terkait dengan isim mausul. Insya Allah. Besok baru kita masuk di syarah. Besok kita masuk di syarahnya. Di syarah insya Allah akan lebih jelas. Karena ini Ibn Hisham. Dia ringkas sekali. Sehingga. Iya. Agak sulit. Dipahami. Iya. Nanti di syarah akan lebih mudah lagi. Di syarah akan lebih mudah lagi. Tidak. Kan tidak harus masuk. Kalau untuk bilang hu berarti masuk. Berarti kan boleh ada di dalam fiil. Istakoro berarti hua. Hua, hua. Istakoro kan domir mustatir. Takdirnya hua. Kembali ke al-ladi. Tidak harus istakorohu. Kan saya bilang tadi. Tidak harus masuk. Kalau untuk bilang istakorohu. Berarti masuk. Kalau istakoro berarti mar. Mar. Tidak. Paham Sabri? Iya lah. Makanya dia isim faid, isim maful. Kalau ada alnya bisa mudah. Kan al masuk padanya bukan al ma'arifah. Tapi alnya adalah isim. Maus. Bisa dia mudah. Ja'al daribu zaydin. Ja'al madrubu abdihi. Dia mudah. Mudah pun ilai padahal beral. Ini nanti. Kenapa bisa? Isim faid, isim maful. Alnya adalah siapa? Isim mausul. Bukan al ma'arifah. Isim mausul. Sudah? Baik. Insya Allah kita lanjut lagi besok. Di syarahnya. Ini yang paling panjang ya. Yang paling memegang pembahasan adalah isim mausul. Setelah itu kita akan selesai. Kalau lewat isim mausul berarti kita akan selesai dari isim ma'arifah nakira. Insya Allah. Subhanakul hamdik. Ishra la ilaha ilan. Terima kasih. Terima kasih.